Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wawumma saldiam wa saldiam wa sallam mabarik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam ya ismin. Nama bapak itu. Mohon pak T manusia. Mohon Pak T manusia, kursi, santai bawa. Penggang sangat bula bermati, bahkan bula punya ihajah jamilah Hamid Bedowi, wantan ketua Nopo ini, PJ Kalo ini lalinan Mereka wantan yang ngiling-ngiling Apa? Tentu Enggir-enggir Kalo aja ini gemut kersananya Wantan yang ngemut akan JP3M Bu Heni Maftukah Wantan Mbak Nyai Ulfa Ismail Sangking Wono Sobos Dan ini kan ku hormati Tidak lupa Menteri Agama Yang juga Putra G.H.J. Kholil Cucu dari G.B.S. yang saya hormati Sedangkan ini kan ku hormati Kalo buatan Kata-kata yang paling ini Sepuluh menit pun top Kalo namun badai cerita Badai cerita segedik Peran perempuan yang paling Luar biasa dan dicatat sejarah Dan gak akan dilupakan itu Pengetahuan Khotijah Qubro Pengetahuan Sayyidah Khotijah Tentang Dala Ilun Nubuwa Tentang bukti-bukti Kenabian Dados Dalam banyak literatur Perempuan itu dibahas beberapa kali Di Qur'an Yang paling masyur tentu Mariam Wonton Imro'atu Fir'an Nah yang dicerita Nombeling padahal Bujone soleh ini Imro'atu Nuh Dan Imro'atu Lut Tau ini ku buat Nusaha dicerita Nomor ini ku sing Perempuan gagal Terus Tenggol berarti cerita segedik Sayyidah Khotijah Niku Garwani Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam Beliau itu Sudah baca buku banyak Di antara yang dibaca Niku referensi Sing Di dokumen pamannya Namanya Warokoh bin Nawfal Niku semua alamat Kenabian itu ada Niku di antara Ini calon Nabi Calon Nabi itu Pasti akan diperlakukan Khusus oleh alam Sehingga beliau Nyuruh Pembantunya Namanya Maisaroh Maisaroh itu Nama lelaki Kalau di Arab Maisaroh itu Nama lelaki Itu dikan Ngawal Nabi Perjalanan Tengsyam Terus semua Kriteria Kenabian itu Ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Singkat cerita Akhirnya beliau yakin Terus Ngelamar Terus Serian itu Ngelamar Niku khotija Mbahmu ini sering Buyan itu Alamate ulama Itu warosatul ambiya Ini itu Kudunya diseneng Yang wedok Jadi seneng Jadi diseneng Itu gagah Perjalanan Nabi Yusuf Diseneng Sulekho Jadi Nabi diseneng Khotija Nak seneng Sering kecewa Singkat cerita Setelah 15 tahun Menegah Karena Nabi Umur 25 Sayyidah Khotija Umur 40 15 tahun Menanti ini Kudunya jelas Mengarah Ke calon Nabi Jadi alamat ini Kok tidak muncul Lagi Singkat cerita Pas Nabi Yusuf 40 Nabi Kaget Angsal Wahyu Disebut Fazi'ah Fazi'ah Ini kagak Kaget Akut Cerita tentang Khotija Soalnya cerita tentang Khotija Ini kisah yang agak unik Dari sekian Kriteria Kenabian itu Ditulis di buku Tapi ada yang Dipunyai Hanya oleh Perempuan Terus Para peneliti Lelaki itu Tidak punya Yang punya itu Hanya perempuan Dokumennya Ketika Sudah jadi Nabi Ini Khotija Matur Ya Rasulullah Ya Zawji Itu masih Masih panggil Ya Zawji Nanti kalau teman kamu Jibril Datang Bilang ke saya Kepala hasil Malaikat Jibril ini Rawoh Ketika Malaikat Jibril Rawoh ini Ketika Malaikat Jibril Radhi agak-agak Gimana Faka Syafat An Saubiha Bawa Tuhan Usah Pikiran Macam-macam Barang sebagian Tubuhnya Dibuka Ketika Jibril Masih Dari Nabi Lari Terus Ditutup Malaikat Ditanya Jibril Ijek Sekarang Datang Lagi Ternyata Di antara Dokumen Yang dipunyai Sayyidah Khotija Kalau Muhammad Ini Nabi Betul Maka Malaikat Itu Cirinya Kalau melihat Aurat perempuan Itu lari Makanya Ini dokumen Hanya khusus Perempuan Padahal Khotija Ini tidak tahu Tidak tahu Malaikat Tidak tahu Dan Nabi Juga agak ngerti Kalau posisinya Dites Jadi Nabi Pas santai-santai Mek Khotija Khotija Bilang Itu tidak Itu bukti Seakurat-akuratnya Kalau seorang Nabi Itu Umi Umi itu Makun Tadadrimal kita Bualal Iman Nabi Adak tahu Tapi Definisi-definisi Ke Nabi Itu orang lain Tahu semua Maka kata Para ulama Hampir semua ulama Andekan tareh Itu menulis Awaluman Amanamutlakon Itu yang menang Khotija Bukan Nabi Bakar Jadi partai perempuan Yang menang Jadi andekan Cara penulisan sejarah itu Siapa yang pertama Iman secara mutlak Tidak melihat Kelompok dan golongan Pasti yang menang itu Khotija Seorang perempuan Maka ini Sengudang Bunyai Jadi yang menang Partai perempuan Jadi Kulau ini Rada Udi Oke Yang jelas ini Pertama dan terakhir Kulau ini Nuruti Mbah Kulau Bajami Kalah Tuh Karena Sake muslimat Saya itu Dudang muslimat Pusat Beberapa kali Daring muniyo Ketawa Kau orang Sengluih tua Jadi sakit balik Loh Jadi Daring Kulau turuti Hingga detik ini Ketawa Rangkano Sengluih tua Tapi Dengudang Sepun Kan sakit Ngancam Sengluih tua Sengluih tua Sengluih tua Sengluih tua Kulau Sederangnya Dundang Dundang muslimat Beberapa kali Kulau Daring muniyo Ketawa Kata Sengluih tua Mbah Mbah Daring sepun Mbah Jamil Buyut Kulau Mbah Cuma Bahasa Buyut Baten Fatih Lazim Kulau Dulu Buyut Kulau Mbah Malik Buyut Kulau Awal Luman Amah Namut Lakon Harusnya Khotija Karena Pertama Yang diceritaini Kalau seorang Nabi Adalah Muhammad Bahkan Sebelum Nekah Berdasar Itu Talon Nabi Karena Beliau Lama Sekali Belajar Warokobin Naupal Ini Yang Bunyai-bunyai Juga Harus Tetap Membaca Karena Ini Temanya Tafak Covid Jadi Membaca Itu Penting Sekali Sampai Pengetahuan Khotija Itu Pengetahuannya Melampaui Batas Umurnya Beliau Menekai Khotija Berdasar Referensi Itu Ketika Yakin Kalau Nabi Adalah Seorang Nabi Punya Cara Sendiri Sehingga Terus Kata Ulama Terus Ditarah Itu Diisdahlahkan Awal Luman Mana Minar Rijal Abu Bakar Waminan Nisa Khotija Waminan Sibian Ali Waminan Mawali Zaid Harisah Ini Mumpun Bahasa Yang dipoles Dengan Kesopanan Karena Ketua Ngedok Kurang etis Terus Partai Minar Rijal Abu Bakar Minan Nisa Khotija Minar Sibian Ali Minar Mawali Zaid Tapi Andekan Sejarah Itu Ditulis Tanpa Melihat Golongan Tidak Pakai Kelompok Lelaki Kelompok Perempuan Kelompok Anak Anak Pasti Yang Menang Itu Khotija Jadi Ini Keunggulan Perempuan Tapi Ada Sisi Lain Yang Mungkin Ibu Ibu Tidak Siap Tafak Covid-in Itu Nabi Itu Istrinya Banyak Makanya Benar Guzasi Tadi Kalau Tugasnya Bunya Yang Meroteksi Suaminya Saya Baca Di kitab Fatul Barry Kenapa Nabi Itu Istrinya Banyak Itu Di antaranya Karena Perempuan Orang Paling Nekat Menceritakan Jeleknya Suami Jadi Kalau Nabi Istrinya Banyak Kalau Beliau Tidak Soleh Betul Pasti Konangan Karena Perempuan Pasti Tidak Canggung Menceritakan Jeleknya Suami Nah Ternyata Dari Sekian Yang Pernah Dinekai Nabi Semuanya Salihah Semuanya Kenangannya Baik Jadi Rawan Yang Ceritakan Nabi Ini Aisah Yang Paling Cantik Ini Sering Ngetes Nabi Tidur Di Depannya Ini Aisah Bukan Saudah Aisah Itu Nabi Tetap Asik Sholat Padahal Aisah Itu Istri Paling Cantik Ketika Aisah Mengganggu Tidur Depannya Nabi Malah Tak Sholat Sampai Saya Dekat Ketika Petul Sasa Ngetikan Faukot Dimuhawahu Alahawaya Saya Mengalahkan Selera Saya Mendahulkan Selera Beliau Yang Ingin Sholat Begitu Juga Zainab Cantik Punya Wiritan Wiritan Dari Nabi Maimunah Juga Gitu Itu Andai Nabi Itu Figur Yang Hanya Sholeh Di Luar Di Dalam Tidak Sholeh Pasti Ini Bocor Siapa Tapi Ternyata Tidak Makanya Kata Ibnu Hajar Al-Sekolani Dalam Kitab Patul Bari Adal Lu Dalilin Ala Nubu Rasulillah Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Adalah Cerita Para Istrinya Padahal Mereka Banyak Artinya Banyak Itu Ya Ya Cemburu Ya Macem Harusnya Karena Cemburu Ini Kan Terus Ceritanya Ngawur Ternyata Tidak Juga Itu Betapa Solehnya Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Sampai Dungu-dungu Sehingga Ters Moro Kuburan Itu Barokai Cemburu Terus Nabi Sayyidah Aisyah Terus Keluar Kira Aisyah Pasti Ke istri Yang lain Ditututi Terus Ini kan Gada mata-mata Ya Sanat Ditututi Ditututi Ternyata Ternyata Kalo Malum Nili Teng Bagi Assalamualaikum Darokam Muminin Wa inna InsyaAllah Bukum Niku Riwayat Sayyidah Aisyah Berdasar Cemburu Gara-gara Buntuti Ini Oh Ternyata Bujuku Nak Dalu Penggawannya Moro Kuburan Begitu Jika Cerita-cerita Yang lain Belum Masalah Hukum Dulu Hukum Tidak Diketahui Kalo Tidak Barokannya Perempuan Perempuan Ada Sohabat Agak Usil Gimana Hukumnya Mencium Istri Ketika Romand Batal Enggak Yang ditakuin Jenis-jenis Yang Kayak Kayak Nabi Itu Ya Gita Nopow Secara Ngempet Kukuat Tanya Memunah Apalagi Saudah Kata Memunah Kalo Kesaya Kayaknya Enggak Yang Potensi Yaitu Tanya Ke Aisyah Karena Aisyah Ini Paling Cantik Paling Mungkin Akhirnya Tanya Nabi Itu Kalo Puasa Kadang Mencium Saya Nabi Tetap Puasa Akhirnya Jadi Fekeh Kubla Tuzau Cili Zau Jai Itu Tidak Batat Mencium Suami Ke Istri Itu Asal Mencium Taja Itu Tidak Batat Jadi Dokumentasi Hukum Fikhiyah Itu Semuanya Terutama Yang Masail Perempuan Itu Barukanya Perempuan Istrinya Nabi Tadi Benar Yang Dikatakan Dokumentasi Itu Hanya Kata Ibn Hajar Al-Sekolani Andekan Tidak Ada Istrinya Nabi Maka Dala Ilunubah Kesolehan Orang Di rumah Itu Kan Ukuran Misalnya Di luar Kadang Ngomah Mangan Tuh Nabi Itu Nabi Meskipun Di rumah Itu Yang Priyayu Karena Nabi Itu Istikhiyahnya Minna Allah Jadi Merasa Enggak Nyaman Itu Dengan Allah Jadi Beliau Tetap Sopan Ketika Di rumah Di luar Ya Sholat Di rumah Ya Sholat Di luar Ya Ingat Allah Di dalam Rumah Itu Nabi Kalau Mau Sholat Itu Senangnya Bukan Main Itu Yang Cerita Ya Istrinya Jadi Nabi Kalau Banyak Masalah Keluar Masuk Keluar Masuk Gak Tenang Corong Jawa Gak Jenang Itu Ketika Ada Nabi Alhamdulillah Arifnaya Bilal Alhamdulillah Waktu Sholat Sudah Masuk Arifnaya Bilal Ayo Tepat Bilal Datang Kesini Saya Ingin Istirahat Itu Istrinya Tahu Bahwa Nabi Hidurannya Tidak Dengan Istri Istrinya Tapi Dengan Sholat Oh Istrinya Sampai Tidak Tahu Kalau Suaminya Pasti Tahu Karena Tidak Buktinya Itu Nabi Kalau Belum Sholat Keluar Masuk Ketika Waktu Sholat Arifnaya Bilal Ayo Aku Kasih Istirahat Bila Kalau Sholat Seneng Bukan Makanya Dan Itu Kesaksian Seorang Perempuan Itu Tidak Mungkin Tidak Bener Karena Tadi Sekali Tidak Bener Diger Jawa Dikeranyap Jadi Ini Cerita Cerita Unik Yang Mungkin Harus Dikaji Karena Ini Disput Tafak Kuh Bidin Tapi Perempuan Juga Ketika Nyun Sewu Sudah Tidak Bener Itu Ya Berat Makanya Ini Yang Kita Harus Hati Hati Allah Memberi Contoh Kepada Orang Orang Kafir Itu Contoh Yang Perempuan Gagal Tapi Perempuan Yang Sukses Padahal Suaminya Itu Tidak Bener Ada Ada Juga Contohnya Wamro Atta Fir' Sehingga Di Indonesia Alhamdulillah Barukannya Rasulillah Sallallahu Alhamdulillah Contoh Yang Pertama Itu Hampir Jarang Terjadi Yang Suaminya Soleh Perempuannya Tidak Soleh Itu Jarang Tapi Kalau Yang Lelakinya Tidak Soleh Perempuannya Soleh Itu Banyak Jadi Alhamdulillah Itu Barukannya Rasulillah Sallallahu Alhamdulillah Jadi Kebalik Kalau Di Indonesia Malah Suaminya Enggak Bener Istrinya Itu Bener Salihah Itu Enggak Benernya Suaminya Dengan Itu Cek Sepel Ini Fir'an Jadi Di Quran Cerita Ada orang Salihah Itu Istrinya Fir'an Enggak Tanggung-tanggung Tapi Termasuk Legendek Jadi Intinya Quran Itu Sangat Ngeapresiasi Kesalahannya Orang Perempuan Sampai Ada Surat Nisa Ada Surat Mumtahana Yang Agak Agak Ekstrim Surat Mujadilah Ada Yang Baca Mujadilah Ada Yang Baca Mujadalah Kalau Mujadilah Berarti Pakai Isim Fa'il Kalau Mujadalah Pakai Master Nabi Itu Belum Pernah Dikalahkan Sohabat Kalau Sohabat Perempuan Itu Komplen Nabi Kan Ditanya Ya Rasulullah Saya Ini Ditihar Suami Saya Ya Kalau Sudah Ditihar Kamu Haram Enggak Boleh Kumpul Sampai Saida Isya Enggak Terima Kamu Harus Berhenti Bantah Rasulullah Ini Rasulullah Jangan Kamu Kanta Selagi Hukum Itu Belum Dicapet Jangan Tak Lapor Allah Akhirnya Ya Allah Nuruti Makanya Akhirnya Dihar Itu Tidak Sama Dengan Tolak Mereka Kau Tisami Allah Kau Lallati Tujah Dilgahi Zau Cih Wat Tash Taki Ilap Terus Dalam Sejarah Hukum Diromba Kecuali Mereka Demoni Perm Terus Mereka Pasir Musyadir Ini Mereka Goplek Kecuali Mereka Ditentak Bujun Saking Top Komplek Kadi Nabi Rasulullah Dikomplek Tapi Komplek Nya Saya Ini Saket Pas Dikomplek Nabi Tidak Patin Nurut Terus Perempuan Ini Pulang Namanya Khaulah Binti Sa'laba Pulang Sujud Ya Allah Ini Ketentuan Rasulullah Berdasar Hukum Adat Beliau Juga Tidak Ngakui Kalau Itu Dari Hukum Allah Memang Nabi Itu Ada Beberapa Hukum Yang Nabi Sendiri Kalau Ditanya Ada Hukum Fekih Yang Memang Minawah Ini Tidak Bisa Diotak Adik Ada Hukum Yang Dijalakan Nabi Jadi Misalnya Ada Hukum Hukum Yang Kata Dalam Islam Kebaikan Jahiliah Akan Diteruskan Dalam Islam Dan Keburukan Jahiliah Akan Dihentingkan Jadi Kalau Hukum Jahiliah Itu Bagus Ya Diteruskan Makanya Nikah Jahiliah Itu Tidak Ada Yang Dibatalkan Oleh Islam Misalnya Dua Pasangan Itu Semua Nikah Kan Zaman Jahiliah Karena Nikah Itu Bagus Islam Tidak Perumah Mentajedit Lagi Memperbarui Lagi Nah Dihar Itu Zaman Jahiliah Dianggap Pantangan Karena Itu Dianggap Bagus Islam Menetapkan Dihar Itu Mirip Tolak Tapi Yang Ini Dikomplain Sama Kau Lain Komplain Nggak Tanggung Tanggung Dia Ke Kamar Solat Sebanyak Banyak Protes Hukum Ini Ya Allah Tolong Dibatalkan Ini Gara Gara Perhitungan Ini Bu Juna Ganteng Jadi Soal Hasil Kagan Perhitungan Tapi Tidak Tanggung Tanggung Maturi Langsung Bik Pengirian Watas Taki Ilang Jadi Nabi Itu Dibat Itu Tidak Mula Nang Dibat Jadi Tidak Kiyai Kalau Bik Bojo Kiyai Kanding Nabi Dilawan Makanya Itu Masjur Di Surat Mujadila Atau Mujadala Jadi Kalau Pakai Isim Fa'il Bahwa Mujadilun Berhubung Mu'anas Bahia Mujadilatun Masjarnya Mujadala Ketika Umar Radyawa Ini Kholifah Ini Kholifah Datang Di Tengah Perjalanan Yang Panas Dihentikan Umar Itu Dihomongi Kiro-kiro Jam 11 Sampai Setengah Teluh Duhur Sampai Umar Pamit Mbah Niki Klo Amal Umar Tidak Terima Kenapa Berhenti Karena Orang Tua Ini Terus Kata Siti Umar Kamu Tahu Orang Tua Ini Siapa Ini Khaulah Binti Sa'labda Sami'ah Allah Min Fokis Sama Wad Ini Orang Yang Ketika Protes Dengar Allah Dari Langit Tujuh Allah Hacah Mau Mendengar Masa Umar Tidak Mau Andai Tidak Ada Sholat Duhur Saya Akan Dengar Sampai Dia Capek Jadi Sunahnya Kiai Kalau istrinya Ngomel Tolong Dengar Sampai Capek Karena Ijazahnya Seperti Tapi Sarat Perempuannya Harus Berkualitas Kayak Khaulah Binti Sa'labda Jadi Kalau Protes Itu Pertama Sujud Dulu Di kamar Sampai Allah Mendeng Mendengar Terus Ini Cerita-cerita Perempuan Jadi Keliru Kalau Islam Kadang Dituduh Sebagai Agama Yang Memingkirkan Perempuan Itu Keliru Sekali Karena Di Quran Saja Ada Surat Nisa Nggak Ada Surat Rijal Ada Surat Mumtahana Ada yang Baca Mumtahina Juga Ada Sarat Mujadilah Atau Mujadhal Ini Surat-surat Jelas Bintangnya Ini Perempuan Tapi Kadang-kadang Yang Orang-orang gagal Yang 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 Kalau Matur Sangat Memang Yang Terakhir Kalau Pesan Ibu Itu Madrasah Pertama Sehingga Saya Sendiri Bisa Gini Baruk Ibu Semua Orang Di Daerah Kami Apalagi Di Daerah Punya Ibu Ini Ada Semuanya Semuanya Ada Yang Ulfah Kenangan Kita Ngaji Sama Ibu Pasti Mulai Kecil Sama Ibu Anak Saya Bisa Baca Quran Itu Karena Istri Saya Karena Suwenglanang Bener Kusahsin Tadi Bahsul Masail Anak Irung Salih Batak Radul Ulang Jadi Fasul Masail Gimana Hukumnya Sholat Di Amerika Puasa Di Amerika Yang Siangnya Kadang 19 Jam Gimana Hukumnya Sholat Di Bulan Terus Kiblat Gimana Apa Mengkoreb Apa Gimana Anak Ibu Ngomel Di Cemplong Di Diulang Ngaji Akhir Sama Cuk Quran Jadi Wala Zil Itu Makanya Imam Shafi Ngintikan Al Al-Madrasa Tululang Dikatakan Madrasa Pertama Adalah Seorang Ibu Makanya Rata-rata Anak Indonesia Benci Bapaknya Itu Juga Didikan Ibunya Pasti Mbak Ngerasani Bapak Yang Madrasa Enggak Bener Tapi Saya Pastikan Semua Rakyai Yang Baca Quran Tidak Ada Baruk Bapak Mesti Baruk Mbak Jambil Sering Cerit Kulon Anak Kusum Mekah Medina Baruk Tak Ulang Mereka Abah Gampang Nyepura Wang Lanang Di Anak Sekolah Santai Ini Wang Lanang Sepuranya Gede WDK Gede Jelas Wang Lanang Kemungkinan Hatinya Gede WDK Gede Ibu 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 Kan Gede Ibu 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 Yang jelas Quran Itu Fair Jadi Cerita Imro Atanuh Wamro Atalud Tapi Cerita Imro Atuh Fir'on Artinya Perempuan Itu Punya Sejarah Di Asoh Rang Soleh Nyun Zaw Gagal Meskipun Itu Jumlahnya Tidak Banyak Tapi Juga Punya Sejarah Di Asoh Orang Tidak Benar Jadi Perempuan Yang Luar Makanya Kalau Tafak Covid Dini Utamanya Yang Mengkaji Quran Karena Quran Itu Lengkap Lengkapnya Kitab Belum Ada Kitab Suci Malay Zabur Taurat Injil Selengkap Apa Quran Jadi Kita Tidak Perlu Berpikir Kitab Suci Yang Lain Karena Kita Tidak Tau Muharraf Apa Tidak Karena Yang Saya Gagal Padahal Suaminya Soleh Yaitu Imro Atanuh Sama Imro Atta Apa Tapi Juga Cerita Perempuan Tangguh Padahal Suaminya Ini Tidak Soleh Bahkan Tidak Soleh Kelas Atas Fir'on Tidak 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 Pengheran Tidak 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 Soleh 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 Organisasi Ini Soleh Legal Formal Dunia Akhirat Allah Saya Ngakuin Ini Kan Luar Biasa Terus Yang Terakhir Kalau Cerita Kersan Asma Binti Abibakar Ini Nabi Mau Hijrah Dia Tidak Melibatkan Perempuan Itu Tidak Bisa Karena Nabi Hijrah Sembunyi Sembunyi Beliau Itu Sebagai Manusia Itu Butuh Makanan Kalau Dikirimkan Lelaki Itu Dicurigain Asma Pura-pura Corong Jawa Angon Unto Yang Unto Ini Jenis Susunya Banyak Karena Di Arab Itu Unta Itu Otomatis Sumber Minuman Bergisi Ini Pura-pura Angon Ternyata Angon Itu Di Kawasan Yang Dipakai Sembunyi Tanjung Nabi Dan Siapa Abu Bakas Dan Dini Ong Wedok Bener Gose Asin Tadi Terakhir Badai Hijrah Ketika Bekal ini Tidak bisa Dibawa Nabi Dan Abu Bakar Akhirnya Ini Kepikiran Ini Bisanya Dibawa Untar Kalau Ditali Dicancang Ditali Diikat Akhirnya Asma Ini Dia punya Sabuk Sabuk Dari Kain Ikat Tinggang Dari Kain Terus Disobek Jadi Dua Yang Satu Dipakai Mengikat Darah Nabi Unta Supaya Nanti Jadi Bekal Di Jalan Makanya Asma Punya Gelar Datin Nitokon Perempuan Yang Bersejarah Dalam Hijrah Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Itu Luar Biasa Jadi Nabi Di Goa Sembunyi Yang Nganterin Makanan Asma Karena Nggak Dicurigai Karena Dia Perempuan Surah Pikiran Ngara Bisa Apa Perempuan Bisa Apa Ternyata Yang Ngatur Makanan Ngatur Perjalanan Hijrah Termasuk Bekal Ini Semuanya Asma Binti Sinan Nabi Bakar Di Tafak Covidin Saya mohon Bunya Ibunya Itu Pak Yainya Juga Cerita Heroik Perempuan Perempuan Yang Luar Biasa Cerita Heroik Tapi Yang Ikhlas Jangan Cerita Heroik Ben Sang Wan Heroik Terus Lanang Kongkang Kongkang Rokokan Kadang Bunyainya Sergemulang Bunyainya Menjagung Makanya Di Indonesia Banyak Pondok Yang Pondok Putrinya Hidup Pondok Cowok Nggak Hidup Karena Kiyainya Santai Bunyainya Waras Jadi Memang Lanang Itu Gitu Kalau Wetok Tenanan Lanang Itu Santai Jadi Memang Hidup Itu Tidak Pernah Sempurna Tapi Bagus Tidak Sempurna Itu Bagus Karena Ditawa Terus Wala Hasil Kalau Cerita Betapa Perempuan Itu Di Hormati Di Quran Dan Itu Detail Kalau Cerita Perempuan Itu Detail Mulai Ceritanya Tadi Detail Sekali Makanya Kalau Belajar Musnad Ahmad Itu Di Antaranya Ada Cerita Lisa Ul Ansar Jadi Ada Beberapa Juz Yang Memang Hanya Cerita Tentang Perempuan Mulai Complainnya Misalnya Rijalullah Tulihim Tijaroh Itu Complain Ya Rasulullah Dosanya Perempuan Apa Kenapa Tidak Pernah Didiskusikan Oleh Quran Quran Akhirnya Itu Komplen Kalau Gak Masuk Komplen Jadi Gawannya Komplen Makanya Pak Giyiki Harus Siap Kalau Gak Komplen Gak Perempuan Dulu Apa Saja Dikomplen Apa Dosa Perempuan Didiskusikan Komplen Diceritakan Koran Tapi Kata Ibn Hajar Alaskolah Dalam Kitab Fatuh Baridah Adaludalilin Alanubu Ati Rasulillah Sallallahu Wa'ala Sallam Adalah Cerita Semua Istrinya Biasanya Maru Itu Kan Gak Cerita Baik Doroh Orang Kalau Nekah Banyak Itu Biasanya Kan Ceritanya Semrawut Tapi Nabi Itu Karena Di rumah Benar-benar Solek Hiburannya Itu Solat Hiburannya Itu Religius Istrinya Nabi Itu Gak Bisa Berbuat Apa Ya Memang Bersaksi Kalau Beliau Seorang Nabi Itu Kalau Aisah Cerita Nabi Kalau Dengar Adan Seneng Sampai Bilang Ini Waktu Istirahat Saya Kalau Malam Itu Ngistilahkan Gitu Kalau Solat Malam Sampai Dan Ketika Di Aisah Bukan Di Saudah Kalau Di Saudah Mungkin Para Papa Ini Di Cerita Ini Cerita Sayidah Ais Banyak Kiai Mestinya Ada Tanci Saja Gak Tahajud Ini Sayidah Siapa Ais Zainab Juga Gitu Setelah Rasulullah Intakola Ilar Rafi Kila Allah Setelah Rasulullah Itu Kapundut Bahasa Habisnya Intakola Ilar Rafi Kila Allah Ini Sayidah Zainab Itu Kalau Wiridhan Di Medjid Sampai Taya Apa Alasannya Kenangannya Sama Nabi Beliau Kerja Jadi Penenun Dijual Terus Disodakohkan Itu Ketika Ditanya Kenapa Kamu Suka Sodakoh Kata Nabi Yang Paling Cepat Nyusul Saya Itu Yang Paling Sering Apa Sodakoh Jadi Semua Itu Andekan Nabi Jadi Figur Yang Enggak Bener Di Dalam Itu Pasti Kenangan Itu Enggak Terungkap Tetapi Karena Figur Nabi Itu Soleh Di Luar Dan Soleh Di Dalam Sehingga Istri Sebanyak Itu Kenangannya Semuanya Baik Jadi Intinya Islam Juga Mencatat Kesaksian Nubuah Itu Adalah Sebagian Besar Juga Dari Seorang Perempuan Masuk Dari Jadi Beliau Menyuruh Maisaro Nabi Ketika Umur 25 Tahun Beliau Sudah Tahu Kalau Itu Calon Nabi Mutus Maisaro Dan Beliau Referensi Makanya Kata Ulama Andekan Awaluman Amanah Ditulis Mutlakon Tanpa Embel Embel Minar Rizal Minan Nisa Minas Sibian Maka Pasti Itu Khotija Tapi Kalau Jeningan Mungkin terjemah Pasti Itu Perempuan Pasti Itu Khotija Tapi Kalau Sampai Pasti Itu Perempuan Tapi Yang Benar Dalam Sejarah Pasti Itu Khotija Dan Khotija Itu Seorang Perempuan Ini Maklar Tapi Itu Fakta Banyak Tapi Perempuan Tetap Perempuan Tapi Khotija Bisa Gitu Baru Ke Wan Lan Makanya Ada Yang Bilang Ya War Rokok Khotija Pinter Wano Mergo Diulang War Rokok Tapi War Rokok Tetap Kalah Satu Ketika Nabi Jadi Nabi Orang Pertama Yang Dikirta Ini Khotija Bukan War Rokok Terus Ulama Debat Basul Masa'il Akhir 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 Sekolah Mereka Partai War Rokok Mereka Ibu Partai Sinten Khotija Ali Waiminalmawali Zaid Bin Harissa Supaya Semuanya Awal Kayak model Sekarang lah Kayak Ketua NU Itu kan Tidak ada Wakil Soalnya Sepuh Kok Wakil Tidak Ketua Ketua Itu juga Bagian Dari Adab Kan Tidak etis Kan Misalnya Ketuanya Siapa Terus Wakilnya Ternyata Alim Sepuh Wakilnya Alim Kok Wakil Sepuh Kok Wakil Sekarang Di struktur Organisasi Kan Semuanya Kan Ketua Modelnya Gitu Itu Termasuk Terinspirasi Tadi Untuk Ngukur Awal Luman Amanah Supaya Semuanya Awal Sebut Awal Luman Amanah Minar Rijal Abu Bakar Waminan Isha Terus Waminas Sibian Terus Wamin Al Mawak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh